Ha Realme, Xiaomi, aku buigung, aku buigung Di tahun ini berasa challenging nih buat Xiaomi Karena ada yang pepetin terus setiap kali Xiaomi mau keluarin HP baru Yep, yang gue maksud itu Realme ya Karena dari awal tahun Realme ini gak kasih kendor buat produk-produk mereka Semua bisa dibilang punya value for money yang oke banget Dari HP kelas harga 3 jutaan sampai yang flagship kayak Realme GT2 Pro ini Bahkan kalau dibandingin sama Xiaomi 12 Pro Kali ini top of the line-nya Realme masih lebih murah 3 jutaan Jadi kali ini gue mau aduin kedua HP-nya secara keseluruhan Dan kita lihat siapa yang lebih baik di antara keduanya So welcome back to Besindo Tech YouTube channel bareng sama gue Daniel Dan ini dia smartphone battle Xiaomi 12 Pro melawan Realme GT2 Pro Let's go! Pertama gue mau bahas dari bagian luarnya dulu Xiaomi ini pake desain yang kearah elegan Bodinya polos, gak banyak penak-menik Dan permukaannya halus Cuman terlalu licin buat gue Gampang meleset gitu di tangan Jadi casing itu wajib buat HP ini On the other hand, Realme GT2 Pro ini punya varian khusus Yang pake bahan biopolimer Yang mirip kayak tisu kasar gitu Ini bahan yang gak pernah diterapin di HP Realme Atau HP lain manapun sebelumnya Jadi dia unik Bahannya juga ngebantu grip jadi makin oke Dan sidik jari juga gak bakal nempel Jadi kalo ditanya bagusan mana Menurut gue Bagusan desain Realme GT2 Pro Yang warna paper white atau paper green Karena dia fresh gitu tampangnya Dan tetep nyaman buat digenggam Kebalikan dari desain Soal layarnya gue lebih tertarik sama Xiaomi 12 Pro Dengan curve edgesnya alias ngelengkung gitu Dibandingkan Realme yang pake flat screen Gue memang kebiasa pake layar curve Jadi pas beralih ke layar flat itu rasanya old school aja Dan curve screen ini juga bisa kasih feel snappy gitu Pas gue swipe fitur sidebar yang sering gue pake Nah buat panelnya sendiri ini serupa tapi tak sama nih Sama-sama AMOLED LTPO Tapi peak brightnessnya disini lebih tinggi di Xiaomi 12 Pro Jadi kalo gue bandingin di area outdoor Xiaomi 12 Pro keliatan sedikit lebih terang Dari kualitas layarnya keduanya tajam Di resolusi QHD Plus Cuman dari segi warna Gue kurang serk sama Realme yang ke arah warm Jadi agak kuning gitu Gue juga nemuin kejanggalan di Realme GT2 Pro Yang otomatis ngerubah layar Jadi makin warm pas nonton konten HDR Kayak di Youtube-Youtube gitu Jadi pas dibandingin mata gue itu otomatis lebih terpikat Sama layarnya Xiaomi Yang tone warnanya itu natural dan keliatan lebih vibrant Nah buat kualitas speakernya Sebelum gue berpendapat Gue mau ajak 3 temen-temen dari tim Beat Buat ikut menilai Biar fair gue bakal tutup mata mereka Dan mereka harus jawab mana speaker yang lebih oke A untuk Xiaomi 12 Pro Dan B buat Realme GT2 Pro Selamat datang Nah jadi gamenya ini Akan gue blind test Smartphone speaker Oke Jadi gue bakal kasih denger lo Speaker dari 2 smartphone Gue sebutnya A dan B Gue gak bakal sebut A itu HP apa B itu HP apa Oke dan nanti Coco kasih tau Mana yang lebih bagus A atau B dan alasan Oke Kalau dari vokal Clearan yang A sih Yang A keliatan lebih clear Cuma memang agak Jauh antara vokal sama mid Jaraknya agak jauh Jadi vokalnya itu keliatan ngejreng banget Terus kalau suruh pilih A atau B Kalau denger lagu yang tadi sih A Yang B lebih dapet clarity mid Sama mid sama high nya Masih lebih berisi Kalau disuruh pilih satu ya Ini pilih B deh Kalau gue bakal pilih B Suarinya jauh lebih smooth Walaupun gak langsung bersih 100% Tapi smoothnya tuh noticeable Dari hasil tes tadi Realme lebih banyak dipilih Buat gue Speaker Xiaomi 12 Pro Punya kualitas yang lebih bold Hasil tuningan bareng Halman Kardon Itu memang kasih kualitas Yang lebih oke ya Detail instrumennya tetap dapet Dan soundstagenya juga lebih luas Sedangkan Realme GT2 Pro Menang di volume yang lebih kenceng Tapi suaranya yang dihasilin Itu agak pecah Bagian luarnya udah Yuk kita lanjut ke bagian dalemnya Xiaomi 12 Pro dan Realme GT2 Pro Punya senjata yang sama nih Chipsetnya Snapdragon 8 Gen 1 Dengan RAM dan storage Di 12-256GB Cuman yang ngebedain itu Heat managementnya Yang berimbas ke performance Yang berbeda Di pengujian gue Realme lebih stabil pada pengetesan Stress test 3D Mark Wild Life Dan gaming Penurunan performa di Xiaomi Juga tergolong parah nih Bahkan sampai turun 50% Mulai dari loop ke 6 sampai akhir Lewat pengetesan gaming Gue geber Genshin Impact Selama 10 menit Di settingan highest 60fps Xiaomi mulai drop Di menit 3 dan menit 8 Sedangkan Realme Tergolong lebih stabil Di sepanjang game Memang sejak Realme GT2 Neo Realme itu bisa maksimalin banget Di bagian cooling sistemnya Dan kebawa juga nih Ke Realme GT2 Pro Tinggal Xiaomi aja nih Yang masih struggling Ngatasin panas dari chipsetnya Tapi yang jadi notes buat gue Itu kedua HPnya Punya panas yang mengganggu Di area kamera dan framenya Yang selalu bikin tangan gue tuh Jadi keringetan Setiap kali nge-game Ngomongin panas Gimana soal baterainya nih Apakah boros? Well, dari segi kapasitas Baterai Realme GT2 Pro Lebih gede ya Di 5000 mAh Dan Xiaomi 12 Pro itu Di 4600 mAh Untuk nge-compare keduanya Gue gak mau pake Pengujian screen on time Karena hasilnya bisa berbeda Tergantung pemakaian sehari-hari Jadi gue pake PC Mark Work 3.0 Battery test Dengan hasil Realme GT2 Pro Di 12 jam 43 menit Dan Xiaomi 12 Pro Di 10 jam 56 menit Walaupun baterainya Lebih boros di Xiaomi Tapi buat urusan nge-cas nih Xiaomi 12 Pro Menang jauh lah Nge-cas pake 120 Watt Di pengetesan gue itu Dapet 18 menit Dari 10 sampai 90% Kenceng banget itu Hampir 2 kali Lebih cepet dibandingkan Kecepatan nge-cas Di Realme GT2 Pro Itu di sekitar 31 menit Plus Xiaomi 12 Pro Juga menang di fitur Wireless Charging Dan Reverse Wireless Charging Yang gak dimilikin Sama Realme GT2 Pro Lanjut lagi ke bagian kameranya Yang keduanya ini Punya objektif yang berbeda nih Kalau Xiaomi itu lebih fokus Ke kebutuhan sehari-hari ya Dengan kombo kamera wide lens Ultra wide Dan telephoto 2x zoom Yang ketiganya ini Kasih sensor 50MP Sedangkan di Realme ini Kayaknya pengen ngasih Inovasi gitu ya Dengan masukin lensa Fish eye 150 derajat Dan lensa mikroskopik Gitu ya Tapi let's take a look To the picture Kita compare keduanya Untuk main camera Xiaomi punya karakter Yang suka naikin vibrance Warnanya kayak hijau Dari tumbuh-tumbuhan itu Terlalu pop Sedangkan Realme Lebih natural Tapi dia over sharpen Tapi pas gue nyalahin mode portrait Disini keliatan jomplangnya Gue amaze banget Sama Xiaomi 12 Pro Yang bisa misahin objek Dengan background Dengan sangat-sangat baik Dan tetep ngejaga detail Yang tajam Menang telak Dibanding Realme Yang kehilangan detail Dan flare matahari Yang over Saat foto dengan night mode pun Xiaomi bisa ngeredam flare lampu Yang lebih baik Ketimbang Realme Lanjut ke ultra wide nya Realme bisa kasih hasil foto Yang lebih lebar Dengan ngeredam distorsi Dengan baik Gak kayak Xiaomi Yang narik semua objek Di sisi bawah frame fotonya Di lensa ketiganya Keduanya ini punya kelebihan Masing-masing nih Kalau misalnya di Xiaomi Itu ada lensa telephoto Yang bikin zoom 2x Itu lebih detail Sedangkan di Realme Ini punya mikroskopik Yang bisa foto serangga Kayak gini Buat kamera selfie nya sendiri Realme lebih baik Dalam nangkep detail wajah Sedangkan Xiaomi Menang di dynamic range Dan skin tone Yang lebih natural Terakhir buat video test Gue serahkan ke kalian ya Untuk menilai Di kolom deskripsi Last but not least Yang mau gue bahas Adalah user interface nya Xiaomi 12 Pro Pakai MIUI 13 Dan Realme GT2 Pro Pakai Realme UI 3.0 Nah menurut gue MIUI 13 itu Tampilannya lebih seger ya Beda gitu Notification bar nya Dibuat kepisah Mirip sama iOS Tapi bisa dibuat normal juga Jadi satu window Terus recent app nya Disusun berbeda gitu Jadi menurun Dan beberapa animasinya Juga berasa unik Karena ditambahin efek Vibration gitu Sedangkan di Realme UI Itu kerasa tawar Dan ngikut ke arah Stock Android Sayangnya MIUI Itu punya bug Yang ngeganggu Kemarin gue sempet Stuck di satu window Kayak gini nih Dan gue gak bisa keluar Komalvin juga nemu Beberapa bug Di Xiaomi 12 nya Yang cukup ngeganggu Kayak mencet recent app Itu ada delay gitu Di Realme UI Juga gak lepas dari masalah Karena ada iklan Yang selalu muncul Setiap kali gue install app Dari Playstore Ataupun APK Di Xiaomi juga Ada sih Scan app gitu Tapi gak ada iklannya Dan fitur itu Bisa gue matiin Lewat settingan security scan Selama gue pake keduanya Kerasa kayak mereka itu Fokus ke fitur Yang keliatannya Inovasi gitu ya Ketimbang penggunaan Sehari-hari Kayak ada Custom AOD dari foto Terus ada Heart rate monitoring juga Tapi ya Gitu Ujung-ujungnya Gak kepake fiturnya Apalagi kedua HP ini Kan flagship nih Dibeli juga buat Jangka lama Jadi harus nyaman Buat dipake Jadi gue harap Keduanya bisa kembangin nih User experience nya dulu Biar kita yang pake Juga puas So secara overall Mana nih yang lebih oke Buat dibeli Nah ini nih Yang agak sulit Buat gue untuk milih Karena dengan harga Sampai 13 juta Gue prefer ambil Samsung S22 Atau iPhone 13 Kalian Tapi kalau kalian Yang pilihannya Cuma Xiaomi 12 Pro Atau Realme GT 2 Pro Ya menurut gue Ambil yang Xiaomi 12 Pro deh Karena desain Dan layar yang curve itu Kerasanya Mahal Kameranya juga Bagus Terutama di mode Portretnya Dan performanya itu Cukuplah Buat dipake Kebutuhan sehari-hari Tapi bukan artinya Realme GT 2 Pro Itu lebih buruk ya Malah untuk Performance gamingnya Itu lebih stabil Ditambah Value for moneynya Yang lebih oke Dengan harga 3 jutaan Yang lebih murah Dibandingkan Xiaomi Dan buat yang suka main game Pasti bakal lebih happy Punya Realme GT 2 Pro Itu dia smartphone battle Xiaomi 12 Pro Versus Realme GT 2 Pro Mana nih HP yang kalian pilih Tulisin jawaban kalian Dan pendapat kalian Di kolom komentar Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Dan jangan lupa Buat subscribe Dan kalau temen-temen kalian Lagi nyariin nih Mau Xiaomi Atau mau Realme Share video ini Kemereka Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Thanks guys Ciao Mana ya Xiaomi apa Realme ya Kukusin guys Kukusin guys Peace